Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Senang sekali kita dapat berjumpa kembali Dalam acara Cahaya Sunnah Dan tema bahasan kita kali ini adalah Manfaat dan Keutamaan Bersolawat Mari kita simak bersama Fadilah atau Keutamaan Bersolawat atas Nabi kita Muhammad SAW Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Bahwa Allah SWT Dan Malaikat-Malaikatnya Juga bersolawat atas Nabi Muhammad SAW Hal ini ditegaskan Allah dalam firmannya Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Malaikatnya Bersolawat untuk Nabi Quran Surat Al-Azab Ayat 56 Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT Melimpahkan rahmat bagi Nabi Muhammad SAW Dan para Malaikat memintakan ampunan Bagi Rasulullah SAW Karena itu pada lanjutan ayat tersebut Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Malaikatnya Bersolawat untuk Nabi Hai orang yang beriman Bersolawatlah kamu untuk Nabi Dan ucapkanlah salam penghormatan untuknya Allah SWT menyuruh orang-orang mu'min Supaya bersolawat Dan memberi solawat kepada Nabi Muhammad SAW Untuk mengetahui keutama dan manfaat Yang diperoleh orang-orang yang bersolawat Mari kita simak hadis berikut ini Dari Muslim dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda Artinya Barang siapa bersolawat untukku sekali Niscaya Allah bersolawat untuknya 10 kali Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah Dan hadis lain yang juga mempertegas Keutama untuk bersolawat kepada Nabi Artinya Bahwasanya bagi Allah Tuhan semesta alam Ada beberapa Malaikat yang diperintah Berjalan di muka bumi Untuk memperhatikan keadaan hambanya Mereka menyampaikan kepada aku Sabda Nabi Akan segala salam yang diucapkan oleh ummatku Hadis riwayat Ahmad An-Nasai dan Ad-Darimi Untuk bersolawat memang tidak mengenal waktu Bisa dilakukan kapan saja Namun ada waktu-waktu utama yang dianjurkan Seperti pada hadis ini Artinya Barang siapa bersolawat untukku di pagi hari 10 kali Dan di petang hari 10 kali Mendapatlah ia safaatku pada hari kiamat Hadis riwayat Al-Tabrani Sementara bagi muslimin yang mengamalkan solawat setiap waktu Keutamaannya ditegaskan dalam hadis ini Artinya Manusia yang paling utama terhadap diriku pada hari kiamat Ialah manusia yang paling banyak bersolawat untukku Hadis riwayat Tirmizi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!